Halo guys, Dadan disini Kali ini saya akan mereview TV Samsung 43 inch, ini serinya T6500 Seperti apa fitur dan keunggulannya, jangan kemana-mana ya Check it out Untuk seri T6500 ini Dia sudah Smart TV Kemudian untuk Resolusi Full HD Sinyal antenanya Dia sudah bisa menerima Siaran digital Nah ini kita lihat Menu Home Dashboardnya Sudah ada aplikasi Bawaannya, seperti Netflix Youtube, Video.com Dan lain sebagainya Kemudian disini juga Ada Apps Untuk Download aplikasi ya Disini Ada juga Sumber Atau Search Nah ini nanti Untuk Inputan-inputan Akan muncul disini Misal kita colok USB Nah nanti muncul USB disitu Karena ini kita pakai HDMI HDMI-nya ya Disitu ada HDMI 2 Kemudian Di Sebelah kirinya Ada Pengaturan Nah untuk Di pengaturan ini Disini sudah ada Beberapa akses cepat Untuk modus gambar Modus suara Keluaran suara Dan lain sebagainya Juga ada nih Untuk semua pengaturannya Disini ya Tinggal di klik aja Nah ini semua pengaturan Untuk pengaturan gambar Suara Siaran Jaringan Jaringan Semuanya Juga ada disini ya Karena ini smart tv Tentunya Bisa koneksi internet Untuk koneksi internetnya sendiri Adanya di Umum Kemudian Di jaringan Buka pengaturan jaringan Buka pengaturan jaringan Selain wifi TV ini juga sudah dilengkapi Dengan Bluetooth Jadi kalau Misal punya Speaker bluetooth Deadset bluetooth Atau soundbar bluetooth Bisa disini ya Dikoneksikan Tanpa kabel Kemudian ada Modus suara Bisa standar Optimal Atau di Perkeras Nah untuk Pengaturan siaran Nah disini Karena belum Terhubung dengan Antene Jadi untuk Fitur-fiturnya Dimatikan ya Jadi kalau Misal mau Cari channel Nanti disini Pengaturannya Kemudian Untuk Pilihan umum Ada Suara Jaringan Untuk koneksi internet Manager system Untuk pengaturan Waktu Bahasa Dan lain sebagainya Pengaturan airplay Disini ya Koneksi HP Apple Ke TV Bisa menggunakan Apple Airplay Kemudian Fitur-fitur lainnya Atur ulang Ke pengaturan Fabrik Juga ada Di umum ya Disini Jadi nanti Pengaturannya Semuanya hilang Nah disini Yang jarang Banyak diketahui Yang jarang diketahui Di menu Pengaturan dukungan Disini ada Pembaruan perangkat gunak Perawatan perangkat Kukuo E-manual ya Nah yang Saya suka Dari seri ini Ini dia ada Fitur Yang beda Dari TV lain Perawatan perangkat Disini Fitur ini Bisa digunakan Untuk mengoptimalkan Dan Mendiagnosis Kondisi TV Memeriksa Dan membersihkan Ruangan penyimpanan Dan Mendiagnosis Masalah Nah ini Fitur ini Kalau di hp Sama kayak Clean master Atau CC cleaner Kita coba aja ya Mulai perawatan perangkat Yang mulai Mendiagnosis Saya rasa cukup Review singkat Dari TV ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan comment Thank you Sampai jumpa